KITAB ALLAH KITAB ALLAH KITAB ALLAH Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan Fitin yang dirahmati Allah Allah telah berfirman di dalam surat Al-Dharyat ayat 56 Tidaklah aku ciptakan jinn dan nansia Kecuali hanya untuk ibadah kepadaku Allah perintahkan kita untuk ibadah Dan Allah konsekuen Allah sediakan rejeki Yang dapat kita gunakan untuk menikup bukan kita Tetapi kenyataannya ada setidaknya dua keadaan Yang pertama orang yang memang dia rajin dan maksimal dalam ibadah kepada Allah Sehingga kebutuhannya dicukupi oleh Allah Sebaliknya yang kedua orang yang malas dan bahkan tidak mau ibadah kepada Allah Maka rejekinya juga akan diakhirkan atau ditiarkan oleh Allah Maka ada dua pilihan Kita punya uang tetapi belum butuh uang Atau kita sudah butuh uang tetapi belum punya uang Kalau kita rajin ibadah insya Allah Allah akan kasihkan rejeki kita di depan sebelum kita butuhkan Sementara kalau kita malas untuk ibadah Maka Allah akan akhirkan rejeki kita Sehingga ketika kita sudah butuh tapi rejeki belum ada Maka mari kita semuanya berpikir Supaya menjadi orang-orang yang lebih bersemangat untuk ibadah kepada Allah Sehingga rejeki kita akan disediakan di depan Kita sudah punya tapi belum butuh Daripada kita sudah butuh tapi belum punya Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita Semangat untuk lebih beribadah dengan lebih baik dan lebih sempurna Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh